Hai asmi TV media kebangkitan Islam Hai baik pertanyaan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mohon penjelasannya apa hikmah dari Rasulullah SAW yang bertahanus di Gua Hiro ya apa hikmahnya hikmahnya adalah Nabi Muhammad SAW itu belajar untuk melihat fenomena memikirkan fenomena umat sekaligus beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat itu itu ya jadi ini manfaatnya pertama untuk bertafakur tentang keadaan masyarakat bertafakur juga tentang ciptaan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus memperbanyak peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu ya tidak menjadi masalah bahkan menjadi baik ya kalau kita menyisihkan sebagian waktu kita untuk menyendiri ya memikirkan umat dan sekaligus juga untuk bertafakur ya bertafakur dan memperbanyak peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat-tempat yang sepi ya dan tempat-tempat sepi itu enggak mesti habis ke gunung ya seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang ringan itu kita bangun ya sepertiga malam yang terakhir ketika manusia sudah pada tidur ya kita ambil air wudhu kita gelar sajadah kita kita sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sholat tahajud ataupun kita adukan semua permasalahan kita kita minta semua hajat-hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita mohon kebarokahan atas perjuangan kita sehingga setiap tantangan bisa kita atasi setiap kesulitan bisa kita selesaikan ya ini bertahanan juga nggak mesti naik ke gunung gitu kan seperti hanya zaman dan ingat ya hal itu tidak pernah diulangi lagi oleh Nabi Nabi tidak pernah setelah milio itu mendapatkan Wahyu tidak pernah balik lagi ke Gua Hero tidak pernah ya atau milio ketika berada di Mekah ya di Madinan misalkan ya ayo kita napaktilas waktu saya dapat Wahyu ya kita kesana ke Gua Hero enggak ada itu kayak gitu ya kenapa karena tadi ya itu bukanlah tempat yang mengandung kebarokahan bukan tempat yang memiliki keistimewaan yang sangat-sangat istimewa enggak itu semata-mata hanya momen ketika beliau mendapatkan Wahyu dari Allah gitu ya jadi kalau hadirin rahimah kumulullah ingin bertahan silahkan waktunya tersedia tempatnya juga dekat di rumah kita di kamar-kamar kita di rumah-rumah kita sepertiga malam yang terakhir ya kita berdoa kepada Allah kita berpikir tentang kemaslahan dunia dan akhirat kita kita hajat kita kita memintakan kepada Allah subhanahuwata'ala kesulitan-kesulitan kita kita adukan kepada Allah kegalauan-kegalauan kita kita adukan kepada Allah subhanahuwata'ala Allah subhanahuwata'ala siapa yang berdoa di sepertiga malam ingin hajat sesuatu aku kabulkan siapa yang ingin minta ampun aku ampuni gitu Allah subhanahuwata'ala hasmi TV media kebangkitan Islam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih